Nah, dalam Islam, corak dan kualitas agama sang pemimpin itu sangat mewarnai, mempengaruhi rakyatnya, umatnya. Pemimpin oke banget 5 tahun, 10 tahun nanti akan perkembangannya di rakyat juga luar biasa. Pemimpinnya, maaf rotundable, gak sholat, macem-macem, mungkin miso-miso juga, dasmu-dasmu juga. Nah, itu bisa jadi rakyatnya nanti juga seperti itu. Jadi, anna su'ala dini sultanim, rakyat umat manusia itu sangat amat terpengaruh bergantung dengan kualitas agamanya sang pemimpin itu. Nah, maka diupayakan sekuat tenaga, entah dengan cara tentu, dengan cara yang baik, fair juga, sportif. Tetep taat aturan, aturan KPU, undang-undang, bagaimana pemimpin itu yang ibadah, yang bisa menjadi contoh bagi rakyatnya. Tapi kira-kira, misalnya ini kan kita mobil pres, ini kayaknya kan semua capres-capres muslim, sepertinya beliau-beliau juga sholat semua. Semoga ahli sholat semua. Semoga ahli sholat semua. Jadi, tidak ada khilaf mungkin ya dalam hal ini. Tapi untuk menyimpulkan fulan ahli sholat, fulan ahli sholat, fulan ahli sholat, itu tentu kalau bisa ada penelitian. Nanya-nanya lah orang terdekatnya, nanya supirnya, jalan langsung disembulkan fulan ahli sholat. Kalau selain ahli sholat, apa yang sebaiknya diperhatikan oleh muslim di dalam memilih pemimpin, ya? Pertama sekali lagi, kewajiban sang pemimpin yang diamanatkan oleh islam, yu jaga agama. Menjaga agama. Dan yu gak mungkin jaga agama kalau anda sendiri gak menjaga agama di dirimu dan keluargamu. Ku angfusakum alaikum naruh. Jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai tersentuh, abin raga. Mana mungkin orang akan menjaga agamanya seorang senegara, kalau dia sendiri gak menjaga. Itu. Lalu, kalau merujuk kepada hadis Nabi, Nabi ingin sekali pemimpin itu yang ramah, lemah-lembut, kasih sayang, familiar, lapang dada, wawasan kemanusiaannya, humanitinya juga oke. Gak punya rekam jejak mungkin yang pelanggaran HAM dan segala macamnya. Karena karakternya juga itu tadi, gak emosional, gak temerah mental, gak ngamuan. Karena dia akan ambil keputusan yang harus masalahan untuk orang mulai sabang sampai merauke. Gak mungkin keputusan atau polisi seperti itu diambil saat orang itu bodoh, emosi. Nah, rajin sholat, malam tahajud, sesekali juga baca pikir. Itu sangat membantu menenangkan pikiran, menjernihkan hati. Apalagi orang sekitarannya juga orang oke-oke. Dalam ambil polisi kebijakan nasional, insya Allah senantiasa tepat. Itu perlunya calon kepala negara itu harus dekat Allah. Harus baik terkait dengan gak kecampuran nafsu, emosi, keserakaan, ambisi, dan yang lain-lain. Itu yang kedua, yang gak usah handali di kita ya. Yang ketiga, dia harus wawasannya oke banget. Keterdasannya harus di atas rata-rata. Rakyat itu punya pemimpin sebeda itu bangga. Oh, pemimpinku pinter sekali. Dan memang harus pinter. Dia punya wawasan internasional sampai setingkat RT pun dia punya. Kebijakan untuk Papua wilayah ini yang paling pas ini. Kebijakan untuk suku asmat yang paling pas ini. Kebijakan untuk Sunda Kawiwitan yang paling pas ini. Dia mesti merekam itu semua. Wawasannya harus luas. Belum lagi tentang geopolitik. Kalau Israel seperti ini, Kongkalikon dengan Amerika seperti ini, situasinya seperti ini. Indonesia harus posisi uniknya kayak apa. Gak boleh pemimpin buta blank tentang itu semua ngawur nanti. Tentang heterogenitas. Tentang potensi yang ada di Indonesia ini, potensi tambangnya kayak apa, SDM-nya kayak apa. Dia harus mendata itu semua. Lalu memaintain. Untuk bisa dihajak barang-barang mengelola potensi alam itu. Coba sekarang, Morowali, dengan nikel sebegitu besar, kenapa harus mendatangkan sekitar 25 ribu tenaga Cina? Kalau alasannya kita belum punya SDM, kenapa enggak dari 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, segera bikin SMK yang jurusan, nama smilternickel. Politek smilternickel. Begitu perusahaan itu mulai beroperasi, ya kita ngambil dari Cina, dari asing, enggak apa-apa lah. Satu dua biar ngajarin teknologi ini. Tapi kita juga masukkan anak-anak kita sebanyak-banyaknya. Saya kira presiden yang punya wawasan luas kayak begitu, itu penting sekali. Terus datang food estate. Orang harus menghitung. Dengan dana triliunan kayak begini. Mending untuk mencetak sawah, lalu diurus suratnya per dua hektare, plus tanah kering mungkin 500 atau 5000 meter. Orang-orang Jawa yang umurnya masih potensial, itu diberi pelatihan pertanian. Satu juta orang Jawa dipindah ke sana. Nilai, maaf, biayanya lebih ringan. Dari batas kian triliun untuk nyetak sawah. Yang mungkin rawan, pas tender juga rawan-rawan, kita enggak tahu juga. Kenapa enggak itu saja? Nah ini wawasan kayak begitu perlu. Wawasan tentang potensi yang dimiliki anak bangsa. Katanya, si ahli yang mengoplos bibit durian secara genetik di Thailand, itu beberapa nalurusan IPB. Kenapa mereka enggak di ajak pulang saja? Oh, banyak memang orang-orang hebat Indonesia. Mas Ainu Najib, ahli AIT Singapura, itu anak gresik. Kenapa enggak dibawa pulang? Kadang-kadang maaf, enggak, enggak itu dok. Itu jauh lebih pintar dari saya, daripada orang dalam. Kalau dia masuk, saya tergeser dong. Nah, kita masih kayak begitu-begitu. Nah, ketika anak pintar-pintar itu malah diuang, maka diambil orang lain. Yang maju Thailand. Yang maju Singapura. Mesin server Indonesia ada di Singapura. jutaan penggunanya ada di Indonesia. Sekarang persen setiap membeli paketan, itu lari ke Singapura. Itulah. Nah, Presiden enggak boleh buta tentang hal itu semua. Sampai jumpa. Terima kasih.